Panji Sakti Jilid 5 13. Khasiatulat Salju Pengjan Sesaat ceng ih mendarat di puncak, barulah diketahuinya bahwa si nona baju putih itu berada di sisi swatsan lojin. Yang pertama-tama menarik perhatiannya ialah rambut si nona yang mengurai panjang sampai ke atas bahunya itu. Kalau rambut itu jurai untuk menutup muka, bukankah itu akan menjadi si hantu dari pekuburan tempoh hari? Pikir ceng ih. Dengan kemalu-maluan gadis itu segera sembunyi di belakang ayahnya. Ho, kau juga kenal perasaan malu? Aneh, aneh swatsan lojin terkial-kial. Ceng ih menyela dengan berlutut, wampu haturkan hormat kepada lojin. Tempoh hari berulang kali ceng ih hendak mengaturkan hormat. Tetapi selalu dihindari orang tua itu. Kini lojin itu ternyata berlapang hati menerima hormat si anak muda. Tangan mengelus janggut, mulut tertawa dan wajah ramah berseri. Yah, orang kan datang dari jauh, mengapa kau ajak berdiri saja? Sesaat kemudian kedengaran gadis baju putih itu menegur swatsan lojin, lalu berlari masuk ke dalam rumah. Entah bagaimana, timbul rasa Unshemfari, tidak suka, ceng ih terhadap gadis itu. Makin berat tuduhannya bahwa gadis itulah yang menyaru jadi hantu kuburan dan menculik Tanhi Kongcu. Namun karena kedatangannya ke situ itu akan meminta obat untuk supehnya, jadi terpaksa dia tahan perasaannya. Tanpa disadari matanya memandang ke arah gadis yang lari masuk ke dalam itu. Dia baru gelagapan ketika swatsan lojin menarik lengannya terus diajak masuk ke dalam rumah. Penerangan dalam rumah itu amat benderang. Walaupun alat perabotannya tak mewah, namun bersih dan menimbulkan suasana ketenangan. Sekilas teringat ceng ih akan pembelangan supehnya bahwa lojin itu seorang tokoh yang berperangai aneh, bukan golongan jahat pun bukan blok kaum persilatan putih, baik. Heran, mengapa dia begitu baik kepadanya? Begitu masuk ke dalam rumah, ceng ih segera berlutut di hadapan orang tua itu seraya menerangkan maksud kedatangannya untuk mohon obat. Tiada terduga-duga, lojin. Itu tertawa terkekeh-kekeh, ujarnya, masuklah ke dalam, lihat siapa di dalam ruangan itu. Belum ceng ih mengerti apa yang dimaksudkan lojin itu, tiba-tiba dari arah ruangan yang ditunjuk ke orang tua itu terdengar sebuah suara parau dari seorang tua, supeh sudah lama berada di sini, ih ji, mengapa tak lekas masuk kemari? Supeph teriak ceng ih dengan kagetnya. Memburu ke ambang pintu kamar, ceng ih menjubek seperti patung. Di atas ranjang yang bersih, duduklah Tian Lemping Siu dengan mengulung senyum. Walaupun wajahnya masih pucat, namun nada suaranya sudah tak gemetar lagi. Anehnya, wanji tak berada di situ. Supeh, kau. Biji metu, Tian Lemping Siu mengedip, kepalanya mengangguk dan dengan tertawa menyahutlah dia, benar, aku sudah lebih dahulu berada di sini. Engkau ih, pun aku juga tiba-tiba dari belakang ceng ih, terdengar nada seruan seorang gadis. Benar ceng ih tak asing lagi dengan suara itu, namun tetap dia tersurut ke belakang saking kagetnya. Secepat berputar tubuh, mulutnya ternganga. Tegak berdiri di bakangnya, ialah wanji. Hanya sepuluhan hari berpisah, gadis yang kurus kumal itu kini berubah menjadi seorang nona yang cantik. Dia tetap mengenakan pakaian pemberian dari si anak muda sekolahan alias Tan Hikong Chu. Gadis itu merasa jengah dan tundukan kepala. Ceng ih seperti orang yang sadar tak sadar. Berulang kali dia mengoceh seperti orang kerangsokan setan. Menjambak-jambak rambut, dia berkata, Mimpi kahaku? Apakah kesemuanya ini dalam impian? Bahwa Suat San Lojin dan puterinya dapat mendahului lari kuda sakti Seu Chu Hoa dan tiba lebih dahulu ke Suat San, itu tak seberapa mengherankan ceng ih. Tapi yang menakjubkan hatinya, mengapa supehnya yang sakit berat dan sumuainya itu bisa berada di situ juga. Kejadian-kejadian aneh yang dialaminya di tengah perjalanan, munculnya Seu Chu Hoa di tempat kediaman Suat San Lojin, adanya sebuah tempat yang indah dengan alam musim semi di tengah-tengah pegunungan salju ini, merupakan serentetan kejadian aneh yang membayangi benak ceng ih. Lagi pula, keramahan budi Suat San Lojin menyambut kedatangannya dan sikap malu-malu kucing dari si nona baju putih itu, amat membingungkan hatinya. Mimpi kah dia? Mengapa bukan impian? Lohu sudah hidup seratusan tahun dalam impian nan panjang tiba-tiba Suat San Lojin tertawa berseru. Memalingkan kepala, ceng ih dapatkan orang tua sakti itu berdiri di belakangnya. Berbareng itu, Tian Leng Ping Xiu kembali menyuruhnya masuk, lekas kemari, ku ceritakan halnya. Aku pun belum berapa lama lebih dahulu dari kau. Waktu ceng ih melangkah masuk, kedengaran Suat San Lojin tertawa lagi, baiklah, kalian boleh berunding. Lebih lekas selesai, berarti ringanlah bebanku, tercapailah idam-idaman hatiku, habis berkata, orang tua sakti itu sudah ngeloyor pergi. Tertegun ceng ih mendengar ucapan Suat San Lojin itu. Tapi saat itu Tian Leng Ping Xiu sudah menyuruhnya maju lebih dekat. Baru ceng ih maju menghampiri, pintu tertutup dan larilah Wan Ji ke dekat pembaringan ayahnya. Engkoh ih, ku haturkan selamat padamu katanya dengan berbisik. Untuk apa ucapan selamat itu diaturkan? Kembali ceng ih terbenam dalam kegelapan. Sebaliknya Tian Leng Ping Xiu sudah lantas melarang puterinya banyak omong. Sesudah itu baru dia berkata kepada ceng ih, tiga hari sepeninggalmu, tahukah kau kalau supahmu ini tertimpah bahaya? Ceng ih terbeliak kaget, sahutnya, mengetahui supah berada dalam goa itu, tentulah Boang tak mau melepaskan. Ini sudah kuduga semula. Apalagi Tan Hikong Chu pun pergi, tentulah Boang segera adakan penyerbuan. Walaupun goa itu cukup pelik dan kamar rahasia supah itu amat rapatnya, tapi lama-kelamaan, dia tentu berhasil juga menemukannya. Tian Leng Ping Xiu mengangguk, ujarnya, aku pun sudah mengetahui hal itu. Tapi dengan kepergianmu itu, aku pun sudah siap dengan sebuah rencana untuk menghadapi musuh, kalau tidak masakan supahmu manda saja menerima kematian. Rupanya Wan Ji tak sabar lagi menunggu pembicaraan ajahnya berdua itu. Menatap ke arah ceng ih, ia bertanya, Tan Hikong Chu, siapakah Tan Hikong Chu itu? Ceng ih tak mau menyauti pertanyaan sumuainya itu. Buru-buru dia meminta keterangan dari supahnya bagaimana orang tua itu dapat lolos dari bahaya. Dengan wajah bersyukur, Tian Leng Ping Xiu menunjuk keluar seraya menjawab, dewasa ini, kecuali Swat San Lo Jin, siapakah yang sanggup melawan serangan Boang San Chu dan kawan-kawannya? Jangankan mengerahkan seluruh anak buahnya, sedang dengan hanya membawa empat cuncia dan tiga selirnya saja, kala itu serangan Boang sudah sukar ditahan. Lalu bagaimana jadinya desak ceng ih seperti semut di atas kuali panas? Wan Ji menertawakan, Ai, kau ini bagaimana engkoh ih? Bukankah kami berdua selamat tak kurang suatu apa di sini? Memang Wan Ji ini seperti anak kambing yang tak takut pada harimau. Syukur dalam saat-saat yang berbahaya, seperti sudah tahu lebih dahulu apa yang bakal terjadi, munculah Swat San Lo Jin. Boang San Chu mengkeret, tapi keempat cuncia yang tak tahu kalau sedang berhadapan dengan gunung Taisan, sudah lantas menyerang Lo Jin. Lagi-lagi Wan Ji menukas dengan bertepuk tangan. Katanya dengan tertawa riang, Ngkoh ih, sayang kau tak melihat bagaimana keempat cuncia itu dihajar pontang-panting oleh Lo Jin. Seperti orang-orangan rumput saja, keempat paderi itu dilemparkan ke bawah gunung. Siang malam ceng ih menempuh perjalanan yang begitu jauh, mimpi pun tidak diakalau ternyata supehnya, Tian Leng Ping Siu sudah lebih dahulu tiba di gunung Swat San. Namun rasa herannya itu tetap tak mengurangkan kegirangannya yang luap-luap karena bertemu kembali dengan supeh dan sumuainya dalam keadaan tak kurang suatu apa. Walaupun wajah Tian Leng Ping Siu masih kentara belum sembuh, namun nada suaranya tak gemetar lagi. Atas permintaan ceng ih, maka berceritalah tokoh buta itu akan kejadian yang telah lalu. Kiranya pada hari ketiga sejak kepergian ceng ih, maka datanglah Boang San Chu bersama ketiga selir dan keempat Cun Chia ke goa tempat persembunyian Tian Leng Ping Siu. Untunglah Swat San Lo Jin tepat pada waktunya datang juga. Melihat munculnya tokoh sakti itu, Boang Kun Chup nyalinya. Tetapi tidak demikian dengan keempat Cun Chia yang belum kenal siapa tokoh Swat San Lo Jin itu. Mereka berempat maju menyerang dengan kesudahan, Mereka sama dilemparkan ke bawah gunung macam orang melemparkan orang-orangan rumput saja oleh Swat San Lo Jin. Dengan sedikit unjuk gigi itu, dapatlah Swat San Lo Jin melepaskan Tian Leng Ping Siu dari bahaya. Engkoh ih, tukas Wan Ji Seraya bertepuk tangan tertawa cekikikan. Bukankahkah sering mengatakan bahwa pemuda pelajar itu seperti mempunyai indera pengawasan, tahu lebih dahulu apa yang akan terjadi. Tapi nyatanya kali itu dia tak munculah. Yang dimaksudkan si pemuda pelajar oleh Wan Ji itu bukan lain ialah nona cantik yang siang malam dibuat kenangan oleh Ceng Ih, pernah memberi kudase cuho acian lima dan pernah menolong jiwanya, yakni Tan Hi Kong Chu. Tadi karena menguatirkan keselamatan supehnya, luk palah sudah Ceng Ih akan bayangan Kong Chu itu. Tapi kini serta didapatinya seng supeh tak kurang suatu apa dan Wan Ji membangkitkan nama nona itu, benak Ceng Ih serasa diselubungi oleh bayangan Tan Hi. Serongga dadanya penuh sesak dengan sesel kecewa, mengapa dia tak mempunyai sayap untuk segera terbang ke siaonggo tai san menolong Kong Chu itu. Teringat akan Tan Hi, tak lepas pula Ceng Ih memikirkan diri putri tunggal dari swat san lojin yang aneh sikapnya itu. Bahwa ayah dan puterinya mau mengeluarkan tenaga untuk menghalau Boang, pula selama dalam perjalanan ke gunung salju itu tak henti-hentinya nona itu menyiapkan segala keperluannya, diam-diam Ceng Ih menarik kesimpulan bahwa nona itu tentu mengandung maksud tertentu kepadanya. Tetapi mengapa nona itu menawan Tan Hi Kong Chu dan menyerahkannya kepada Cip Chin Chu? Dalam bayangan teka-teki aneh dari si gadis gunung salju itu, dengan sadar tak sadar, Ceng Ih menyahuti pertanyaan Wan Ji, apakah yang kau maksudkan itu Tan Hi Kong Chu? Bahwa ternyata jawaban Ceng Ih lain dari pertanyaannya telah membuat Wan Ji keheran-heranan. Tanyanya dengan cepat, jadi kau katakan kalau pemuda pelajar itu adalah puteri Boang San Chu si Tan Hi Kong Chu. Habis mengapa dia? Kau sendiri seorang budak yang tak cermatukas Tian Lamping Siu dengan metel, terbalik, Tan Hi Kong Chu mengganti konde dengan kopiah, masih kau tak dapat mengetahuinya. Ih Ji, bukankah kau bermula menuju kesuatsan dengan Tan Hi Kong Chu? Ceng Ih segera tuturkan bagaimana Kong Chu itu menjumbangkan seekor kode Se Chu Hoa Qian Lima tapi kemudian dirampas oleh puteri Suan San Lojin yang menyamar, bahkan akhirnya Kong Chu telah diculik olehnya, puteri Suat San Lojin, dan diserahkan kepada Cip Chin Chu. Ceng Ih menyatakan tak mengerti akan sikap puteri dari Suat San Lojin itu. Tian Lamping Siu merenung beberapa jenak, lalu berkata dengan nada lemah, Ih Ji, sebenarnya aku mempunyai yang an-angan begini. Apalagi kau sudah balik dari Suat San dan jiwaku tertolong, maka hendak ku telik benar-benar pelajaran tiga jurusin keng agar dapat kau yakinkan dengan sempurna. Dengan begitu takkan sia-sialah harapan cowusu kita. Tapi ternyata segala apa berjalan di luar dugaan. Kini kita harus berhadapan dengan sebuah pilihan berat, di mana sebuah keputusan ya atau tidak merupakan penyelesaian yang terakhir. Metu Ceng Ih terbeliak, tanyanya buru-buru, ya atau tidak? Apanya yang perlu diiakan dan ditidakkan itu? Supeh, di luar Boang San Chu, masih ada masalah berat lagi, apa itu? Biji Metu, Tianlem Tingsu yang lebih banyak bagian putihnya itu terbalik, lalu dengan suara pelahan berbisik. Suat San Lojin seorang tokoh yang berhati tinggi dan berada tanah. Apakah kau tak mendengar tadi dia mengatakan perihal menyelesaikan tugas harapannya? Adalah ketika aku minta obat kepadanya, dia telah mengajukan syarat. Syarat apa? Supeh, syarat apa yang dikehendaki itu tukas Ceng Ih? Puteri Suat San Lojin itu bernama Peng Ji. Juga seperti ajahnya, darah itu berhati tinggi, suka eilmen sekali. Tapi di luar dugaan, ia jatuh hati padamu. Kalau kau dapat terangkap jodoh dengannya, bukan melainkan penyakit supahmu akan sembuh, pun kau sendiri akan mendapat tambahan ilmu yang sakti. Ternyata penyakitian Lamping Siu itu sudah berakar sangat dalam. Walaupun ketika di goa, Suat San Lojin telah gunakan luwekang untuk mengobatinya sehingga keadaannya agak mendingan, tapi dikala dia banyak bicara itu, tak urung suaranya menjadi gemetar juga, pertanda napasnya masih belum kuat. Dengan wajah yang mengembang air metu dan suara yang sembar, berkatalah Wan Ji mendesaknya, engkoh Ih, demi untuk kepentingan dia si orang tua yang sakit. Belum sempat Ceng Ih membuka suara, Tian Lamping Siu sudah mendahului, Wan Ji, tak boleh lancang mulut, habis itu dia berpaling ke arah Ceng Ih lagi, ujarnya. Harapanku telah tercapai, jiwa dalam tubuh yang sudah rusak itu tak perlulah disayangkan. Di bawah naungan Pan Ji sakti, tiada barang suatu ancaman yang perlu dijerikan. Ih Ji, kau bebas dan tak perlu takut untuk menjatuhkan pilihan. Suasana menjadi hening, yang terdengar hanyalah lahan napas dan isak tangis yang tertahan. Ternyata di muka dan di belakang pintu ruangan itu, ada orang bersembunyi mendengarkan. Begitu pembicaraan dalam kamar sudah sirap, maka bayangan putih kecil yang bersembunyi di belakang pintu itu, segera melesat pergi. Sementara orang yang bersembunyi di muka pintu, terdengar tertawa gelak-gelak. Pintu cepat terbuka dan orang itu yang bukan lain Swat San Lojin adanya, segera melangkah masuk sembari tangan kirinya memegang sebuah peti emas. Demi melihat wajah tegang dari Tian Leng Ping Siu bertiga, berkatalah Swat San Lojin, aku si orang tua ini meskipun berwatak tinggi, Jumawa, tapi tak mau melihat orang diranggut bayangan mengingat bahwa Hoa Hi Hai Hu itu sahabatku yang paling akrab, maka kini Loh Hu hendak mengobati dulu penyakitmu untuk mempertahankan selembar jiwamu itu. Mendengar itu, Ceng Ih tersipu-sipu berlutut memberi hormat. Atas budi pertolongan Loh Chiampo itu, selama hayat masih dikandung badan, Ceng Ih tentu takkan melupakan. Swat San Lojin tertawa gelak-gelak. Ini bukannya karena nuraniku terketuk memberi pertolongan, melainkan gara-gara anakku perempuan yang sudah rusak karena keliwatku manjakan itu. Biasanya ia amatangkuh dan Jumawa, tapi entah bagaimana demi berjumpa dengan kasih buyung ini, lantas jatuh hati. Budi kah, kebaikan kah, tak perlu kau mengucap terima kasih padaku. Penasarankah, haram kah, pun tak usah kau menyalahkan padanya. Selesai berkata, tokoh aneh itu lalu membuka peti emas dan berkata pula, Aku si tua bangkotan ini, selama berpuluh tahun tinggal di gunung Swat San Sini, hanya dapat menemukan dua ekor ulat pengjan, ulat salju, yang berumur ratusan tahun, yang seekor ku berikan kepada supahmu, dan yang seekor lagi turut kemauan pengji, supaya diserahkan kepadamu. Ini berarti Lohu memberi padamu peyakinan Lohu Kang selama berpuluh tahun. Dari dalam peti itu, dibukanya sebuah buntalan kecil dari kain beludru, kemudian dengan gunakan sebuah sendok kemala, diambilnya dua ekor ulat salju yang berwarna putih mulus. Seekor dimasukkan ke dalam mulut Tianlem Ting Siu, seekor disuruhnya Ceng Ih makan. Kemudian terdengar orang tua aneh itu berseru, mengapa tak lekas-lekas duduk menyalurkan hawa dalam? Ayuh, lekas pusatkan seluruh perhatianmu dan salurkan hawa dalam ke seluruh tubuh. Tiga kali penyaluran itu harus kalian ulang. Ceng Ih menurut perintah, habis melakukan tiga kali penyaluran hawa dalam, ketika membuka mata, Ceng Ih rasakan semangatnya penuh, jalan darahnya serasa lancar. Karena berjalan siang malam dalam sepuluh hari, tenaga Ceng Ih sudah hampir habis. Tapi begitu menelan pengjan, semangatnya terasa segar kembali, letihnya hilang lenyap, tenaganya berlipat ganda. Sementara itu, Tianlem Ting Siu tengah menghadapi saat-saat yang genting ketika melakukan penyaluran hawa dalam itu. Rupanya hawa Ceng Gi mengeram pada jalan darah kikwat. Kini dia berusaha untuk menembusnya agar darah dapat mengalir dengan normal. Rupanya karena masih menderita sakit, hampir saja Tianlem Ting Siu gagal dalam percobaannya itu. Untunglah Swatsan Lo Jin segera tempelkan sebuah tangannya ke punggung Tianlem Ting Siu. Lo Jin itu hendak membantu Tianlem Ting Siu untuk menyalurkan peredaran darahnya. Kedua tokoh itu sama bersimbah peluh pada dahinya. Rupanya Tianlem Ting Siu tengah berjuang mengusir hawa murni yang kesasar berkumpul di jalan darah kikwan hiat. Ubun-ubun kepalanya seperti mengeluarkan uap. Wan Ji mengawasi kedua tokoh itu dengan metu, tak terkesiap. Sedang Ceng Ih yang kala itu sudah pulih, dengan berjengket supaya tak membuat kaget, sudah keluar dari ruangan situ. Sekonyong-konyong terdengarlah suara kuda meringkik sangat nyaringnya bagi Iaum Naga. Itulah kuda sakti Seu Chu Hoa. Adakah kuda itu dicuri orang lagi? Dalam kejutnya, Ceng Ih cepat memandang ke arah datangnya suara itu. Hai, itulah dia. Jauh di dataran Lamping Gunung, tampak seekor benda kecil hitam meluncur dengan pesatnya. Saking jauhnya, benda itu hanya sebesar kacang saja tampaknya, sedang penunggangnya pun kelihatan macam setitik benda putih yang amat kecil. Ha, bukan kasih penunggang itu si Nona Bajo Putih? Beberapa kali dia sudah menerima budi bantuan Nona itu, namun belum sempat untuk mengaturkan terima kasihnya. Ah, kini dia harus menemuinya. Setelah makan ulat salju yang berumur ratusan tahun itu, tenaga Ceng Ih berlipat beberapa ganda. Ceng Ih yang sekarang, jauh bedanya dengan Ceng Ih yang baru datang kemarin. Mendengak ke muka, dilihatnya Seng Surya baru mulai mengintip di ufuk timur. Tiba-tiba dia bersuit keras, begitu keras nada suitannya itu hingga seperti membelah angkasa. Rupanya kuda C. Chu Hoa itu mendengar juga akan suitan itu. Dengan sigapnya, binatang itu lari balik. Benda putih yang berada di atas kuda itu makin jelas kelihatan. Dia bukan lain yakni biji matu dari Swatsan Lojin si gadis baju putih pengji. Sekali njot kakinya, maka Ceng Ih segera loncat seperti tadi malam di mana dia hampir terperosok jatuh ke dalam rawa itu. Hanya saja, kali ini loncatannya jauh lebih tangkas dan indah. Dengan gerakannya itu dia sudah tiba di dataran yang penuh ditumbuhi alang-alang. Dan begitu dia menginjak tanah, kuda sakti itu pun sudah tiba di hadapannya. Dinamakan sakti karena ternyata C. Chu Hoa itu mempunyai indera istimewa yang tak dipunyai oleh kuda biasa. Begitu melihat tuannya, binatang itu tak henti-hentinya melonjak-lonjak. Betapapun si gadis baju putih berusaha hendak menahan, namun tetap tak dapat. Khawatir kalau nona itu akan terbanting jatuh, cepat-cepat Ceng Ih loncat untuk menahan les kuda. Ditingkah oleh cahaja keemasan matahari pagi, dalam pakaiannya yang putih laksana salju dihembus angin itu, wajah gadis itu tampak suci berseri bagai bunga teratai. Adalah karena jengkel diombang ambingkan C. Chu Hoa, maka wajah nona itu bersemu merah. Ini makin menonjolkan kecantikannya yang asli. Saking terpesonanya, Ceng Ih memandang dengan terlongong-longong. 14. Ujian Si gadis makin kemerah-merahan, tegurnya dengan suara merdu, Engkoh Ih, apakah kau belum pernah melihat aku, mengapa memandang diriku begitu macam? Ai, ai, darah itu. Mengapa mendadak sonta ia beralih sebutan dengan Engkoh Ih? Namun teguran itu telah membuat Ceng Ih gelagapan. Buru-buru dia memberi hormat. Belum lagi aku sempat mengaturkan terima kasih atas bantuan nona selama dalam perjalanan itu, kini nona sudah melepas budi besar lagi dengan membawa supahku ke suatsan sini. Kata-kata yang hendak dirangkai seindah-indahnya oleh Ceng Ih itu, ternyata macet di tengah, telah membuat si nona tertawa cekikikan, tukasnya, ai, banyak nian yang hendak kau terima kasihkan itu. Telah ku tolong untuk melepaskan supahmu dari serangan boang sancu dan pemberian dua ekor ulat salju itu masih belum kau katakan bukan, Hai, hai, Ceng Ih tak menyangka bahwa gadis cantik itu ternyata mudah bergaul dan bersikap wajar sekali. Bahwa orang-orang mengatakan ia itu seorang nona yang congkak eilmen, ternyata tak benar. Ceng Ih pelegak-pelegu kehabisan kata-kata. Melihat orang hanya mengawasi mati-matian ke arahnya, Si gadis kembali berkata dengan wajah bersungguh, Bilanglah terus terang, Ngkoh Ih, kau benci kepadaku atau tidak? Benci kah? Benar-benar mulut Ceng Ih terkancing rapat tak dapat mengatakan. Tidak benci kah? Ini juga memutar balikan kenyataan. Pemuda itu akhirnya benci kepada dirinya sendiri. Mengapa dihadapan si darah putih, dia tak mampu mengatakan apa yang dikandung dalam hatinya. Nampak si pemuda meragu, lagi-lagi mulut si darah menghambur, benci atau tidak, itu terserah padamu. Tapi satu hal yang harus kau camkan, bahwa kedatangan ke Suatsan sini ialah hendak mencari obat. Lupakah kau apa yang dikatakan Ayah Tempo di Lengsan itu bahwa hanya kau seorang yang diizinkan datang kemari? Dengan keterangan itu, terang kalau ia bermaksud baik untuk mengirim balik Tan Hi Kong Chu. Namun darah itu tak mengetahui persoalannya lebih lanjut, bahwa apabila tiba di Sia Onggo Taisan, Tan Hi Tentu akan menderita hukuman berat dari ayahnya. Sedianya Cheng Ih sudah hendak menegur tentang perbuatan gadis itu, tapi entah bagaimana mulut serasa berat mengatakan. Dia hanya memandang gadis itu dengan senyum getir. Tangan kiri menyebab rambutnya yang menjulai panjang, tertawalah darah itu, Engkoh Ih, lapangan ini cukup luas, ayo kita uji sampai di mana tenagamu setelah makan ulat salju itu, tentu kawakan kegirangan sekali. Melihat kewajaran darah itu, diam-diam Cheng Ih malu dalam hati mengapa dia begitu likat-likat sendiri. Ujarnya, Ai, menguji kepandayan itu bukan seperti anak kecil bermain-main, salah-salah kita bisa celaka. Benar kau pernah mengundurkan Boang Sanchu, namun aku tetap mengiri. Bukankah lebih baik kita omong-omong saja? Pengji tertawa riang, sekali tangan menekan punggung kuda, ia sudah loncat turun di hadapan Cheng Ih, katanya, Ho, jadi kau kira dapat mengalahkan aku? Lebih baik kita buktikan saja. Lama sudah aku ingin mencoba Semko Chiao, tiga jurus sakti dari Ho Ahi Haihu itu. Setelah makan ulat salju, tentu tenagamu makin bertambah. Tapi kalau kau berkelahi macam berhadapan dengan kawanan Cik Cincu tempoh hari, aku sungguh enggan. Congkak benar nada ucapan darah itu. Alis Cheng Ih mengerut naik, darah mudanya bernafsu untuk merebut kemenangan. Tanpa banyak pikir lagi, segera dia mengiakan. Kalau begitu, harap adik Peng berhati-hati. Tubuh berkisar sedikit ke kiri, tangannya segera melancarkan tiga buah serangan hebat, In Bin Kilong, menghadap ke muka memukul lombak, Wan Kiong Siagwat, menarik busur memanah rembulan, dan Hon Bwe Tolui, pohon Bwe mementulkan kucing. Wut, wut, angin menderu-deru menyambar ke arah Peng Ji, hebatnya bukan kepalang. Sekali si darah putih bergerak, maka lenyaplah dia dari pemandangan. Tapi Cheng Ih tak menjadi terkejut. Sewaktu menyaksikan si darah dari gunung salju itu menculik Tan Hi Kong Chu pada tengah malam di kuburan itu, dia tahu betapa sakti ilmu ginkeng dari darah itu. Menduga bahwa si gadis tentu sudah menyelinap ke belakangnya, dengan gerak hengtoan busan atau memapas gunung busan, Cheng Ih putar seng kaki sembari lancarkan pukulan dengan dras sekali. Saking gencarnya pukulan itu, diumpamakan air hujan tak dapat menobros masuk, ya benar-benar seperti tembok baja dinding besi rapatnya. Karena dipanggil adik Peng tadi, si darah amat tersengsam sekali, sehingga gerakannya agak berayal sedikit. Coba tidak, Cheng Ih tentu akan sudah dibuat macam boang sanju tempo di lengsan dulu itu, yaitu pakaiannya ditutup pecah sampai beberapa lubang. Sekalipun begitu hebat dan tangkasnya serangan hengtoan busan itu, namun bagaikan bayangan yang tak berbetulang, tubuh darah itu melejit dari serangan Cheng Ih. Selagi Cheng Ih keheranan, darah itu sudah menyengir. Engkoh Ih, tak ada gunanya kau menyerang aku dengan kera itu. Yang ku kehendaki ialah ilmu muhukisem koutiao itulah. Bermula Cheng Ih masih enggan untuk gunakan sepenuh tenaganya. Karena dia insjaf setelah makan ulat salju itu, tenaganya bertambah berlipat ganda. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan darah itu, dia tentu akan bertanggung jawab terhadap Swatsan Lojin. Tapi serta dilihatnya bagaimana mudah dan lenggangnya darah itu berlincahan menghadapi serangan-serangan yang dilancarkan, Cheng Ih tersadar akan salah perhitungannya. Adik Peng, Sam Koutiao bukan barang permainan kanak-kanak, harapkah siap sedia. Akhirnya dia berseru sembari menarik pulang serangannya. Menyusul tangan kanan diangkat, kelima jarinya dipentang dan sekali lepas. Maka jurus Kecuna Simi segera dilancarkan. Ih ji, tahan sekonyong-konyong dari arah belakang terdengar seseorang berseru. Berbareng itu, dari tengah semak alang-alang, muncullah tiga sosok bayangan. Itulah Swatsan Lojin, Tian Lemping Siu dan Wan Ji. Mereka ganda tertawa berdiri di belakang anak muda itu. Supeh, ya sering tak berserulah Cheng Ih dan Peng Ji sembari lari menghampiri. Tiba di hadapan Seng Supeh, Cheng Ih segera bertanya, Supeh, apakah penyakitmu sudah baik? Belum jago tua itu menyahut, Wan Ji sudah mendahului. Engkau Ih, tolol benar kau ini. Kalau ayah belum baik, masakan dapat keluar mencegah keisenganmu tadi? Metu, Tian Lemping Siu yang lebih banyak bagian putihnya itu menatap ke arah Cheng Ih, tegurnya dengan keren. Mengapakah sembarangan hendak gunakan Hoki Sem Kou Chiu itu? Kalau sampai terjadi sesuatu, bagaimana pertanggungan jawab kita kepada Suat San Lo Jin? Melihat wajah pemuda itu mengerut sesal, Tian Lemping Siu melanjutkan kata-katanya pula, ulat salju yang ratusan tahun umurnya itu benar-benar tergolong mahluk mujijat. Setelah makan ulat sakti itu dan ditolong pula dengan pengobatan luwekang oleh Suat San Lo Jin, bukan saja hawa sesat yang menutup jalan darahku di bagian kikuat itu terbuka, pun penyakit yang ku derita berpuluh tahun itu kini sudah baikan. Paling banyak beristirahat 4-5 hari lagi, aku tentu akan sudah pulih kembali. Kalau Cheng Ih pasang ngomong dengan supehnya, di sana Peng Ji pun sudah menggelandot di dada ayahnya. Dengan tingkah kemanja-manjaan, berkatalah ia, Yah, kalau kau tak datang, dia tentu sudah mengeluarkan ketiga jurusnya yang dibanggakan itu. Yah, aku tak puas. Jenggot putih Suat San Lo Jin bergontai-gontai mengiring sang mulut terbahak-bahak, ujarnya, dia, siapakah dia itu? Kau memang seorang budak yang mailman. Ketahuilah, terlambat sedikit saja aku datang, kau pasti tak dapat menerima pukulan sakti itu. Huh, aku tak percaya menyeletuk Peng Ji dengan cintilnya. Tidak percaya bentak Suat San Lo Jin dengan nada bersungguh, itu karena kau terlalu meremahkan dia. Ayah pernah menerima ketiga wukisem Kou Chiao itu sendiri dari Tianlem Ting Siu. Kala itu dia sedang menderita penyakit, toh aku sudah menginsjafi kalau pukulan itu benar-benar luar biasa. Benar peyakinan buyung itu belum sempurna, tapi setelah makan ulat salju, tenaganya bertambah beberapa lipat ganda. Dapatkah kau menerima pukulannya? Peng Ji menjusupkan lehernya yang jenjang ke dalam dada Seng Aja. Dengan nada eilmen sekali ia berkata, Yah, aku masih ingin mencobanya. Di rengekiseng buah hati, Suat San Lo Jin menjadi keripukan, ujarnya, begini sajalah. Biar raya hukur dulu sampai di mana kepandayan buyung itu sekarang, bagaimana baik tidak? Peng Ji mengangguk. Mengurut jenggotnya yang sudah putih itu, berkatalah Suat San Lo Jin dengan tertawa kepada Tianlem Ting Siu. Oleh karena Siu Li, anakku perempuan, ketingin menjajal ketiga hukisem kouqiao itu, biar ku temani dulu Ceng Ieh bermain-main barang beberapa jurus saja, bagaimana pendapatmu? Tianlem Ting Siu terkesiap, sahutnya dengan sungguh-sungguh, bagaimana Ieh Ji dapat melayani seorang lociampu? Dia kan tentu dianggap tak tahu diri. Peng Ji menyengir, He, bukankah karena kalian hendak menyimpan rapat-rapat ilmu itu? Kalau dikata kepandayan ayah terlalu sakti, asal suruh dia tak membalas menyerangkan beres bukan? Terpaksa Tianlem Ting Siu menyuruh Ceng Ieh datang ke dekatnya, lalu dipesan, Suat San Lo Jin adalah tokoh nomor satu pada zaman ini. Bahwasannya beliau suka menemani kau bermain beberapa jurus, itu adalah rejekimu. Ayuh, lekas mengaturkan terima kasih kepadanya. Tersipu-sipu Ceng Ieh menghampiri Suat San Lo Jin dan mengaturkan terima kasih. Ai, buyung ini meskipun cerdas, tapi masih suka banyak peradatan. Mari, mari, walaupun aku si tua ini takkan membalas menyerang, tapi kau harus mengeluarkan seluruh kependayanmu. Kalau tidak, bila nanti menerima tempeleng, jangan salahkan aku si orang tua yang tak pegang janji, ujar Suat San Lo Jin dengan tertawa riang. Ceng Ieh memandang ke arah supehnya, dan jago tua ini pun menganggukan kepalanya. Begitulah setelah Ceng Ieh dan Suat San Lo Jin saling berhadapan, maka Ceng Ieh segera mempersilahkan, harap lo Ciam Pua berhati-hati. Jurus pertama yang dilancarkan Ceng Ieh ialah serupa dengan menghadapi penjita dihakni Han Bewe Etoni. Dan ketika orang tua dari gunung salju itu bergerak menghilang seperti gadisnya itu, tetap Ceng Ieh gunakan lagi jurus yang sama ialah Heng Toan Busan untuk memutar dan menyerang. Tapi cepat dia mengetahui bahwa gerakan orang tua itu jauh lebih tangkas beberapa kali dari anak gadisnya. Hanya sesosok bayangan putih yang berkelebat dan tahu-tahu tokoh itu menghilang dari hadapannya. Bahwa dua kali serangannya ternyata memukul angin, telah membuat Ceng Ieh kebingungan. Dia kehilangan perhitungan, Dimanakah sebenarnya Suat San Lojin itu berada? Karena yang diketahui hanyalah bayangan putih yang berkelebatan kian kemari tak tentu arahnya. Dari bingungnya dia menjadi kalap. Kemana bayangan putih diduga ada, kesitulah dia memburu dengan serangan yang gencar. Dan walaupun dalam serangan itu dia hanya gunakan tujuh bagian dari tenaganya, namun debu dan batu di seputarnya sudah sama berterbangan. Suat San Lojin seolah-olah sudah diburu dengan hujan pukulan. Tiba-tiba terdengar suara plak, dan menyusul berserulah Suat San Lojin, mengapa kau tak mengeluarkan seluruh tenagamu? Ya, kalau tak diberi persen tempeleng, kau tentu tak mau menurut kata, ya? Suara plak, tadi, ternyata sebuah tempeleng yang diterima Ceng Ieh dari tokoh sakti itu. Kalau tempeleng itu dilakukan orang biasa, rasanya tak begitu mengherankan. Tapi bahwasannya yang berbuat itu seorang tokoh nomor satu. Dalam dunia persilatan, mau tak mau membuat ketiga orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi terbeliak kaget. Tian Lam Ting Siu terkesiap, Wan Ji terbeliak kaget dan Peng Ji buru-buru berseru, Yah, mengapa kau memukul orang? Sembari masih menari, Suat San Lojin tertawa menyaut. Siapa yang suruh tak mendengar kata? Kalau tetap membangkang, tentu akan menerima lagi. Hai, kan aku memukul dia, mengapa kau begitu menyibuki? Perlu apa kau ikut khawatir tak keruan? Kembali selebar wajah darah itu bertebar warna merah. Ia tundukan kepala tak menyaut. Karena hanya menggunakan tujuh bagian tenaganya, Cheng I telah mendapat persen sebuah tempeleng. Pipinya sebelah kiri terasa begap kesemutan. Ah, aku hanya menghormat padamu, jangan kira aku tak berani memukulmu. Demikian dia membatin, demikian dia lantes berswip nyaring. Tangan kiri ditarik pulang, tangan kanan segera melancarkan pukulan kecuna sini dengan tenaga penuh. Walaupun merasa sebagai tokoh nomor satu dalam dunia persilatan, tapi demi diketahui pemuda itu telah terbakar hatinya dan menyerang dengan hebat, dia pun tak berani berayal. Dengan tangkasnya dia gunakan ilmu ginkang untuk berlincahan, namun sekalipun begitu, tak urung tubuhnya tetap tersinggung dengan lingkaran pukulan kecuna sini, sehingga tersedot berhenti. Cheng Yi tetap merangsang. Begitu tampak Swat San Lojin tersedot diam, dia susuli lagi dengan gerakan tinju kiri Beng Kun Han San Ho. Sekaligus dua buah serangan sakti dilancarkan, perbawanya tiada tertara. Hebat benar Swat San Lojin itu. Memang dia tak bernama kosong. Begitu tubuh terhenti dia menyadari bakal celaka, maka buru-buru dia gunakan Cian Kintui untuk menetapkan keseimbangan tubuh, lalu melejit menghindari. Boom, terdengarlah sebuah letusan yang gempar, di tempat jatuhnya angin pukulan dan tinju itu, terbukalah sebuah lubang sebesar setengah meter. Melihat Swat San Lojin lenyap. Cheng Yi menduga tentu orang sudah menyelinap ke belakangnya. Dengan masih gunakan gaya serangan Kei Chunasimi, tangan kanan menyapu sementara tangan kiri mendadak sontak ditamparkan ke belakang. Kembali sebuah kun, Beng Kun Han San Ho, dan sebuah Chiang, Kei Chunasimi Chiang, dilontarkan ke muka dan belakang. Hendak dia mengetahui, kira bagaimana Swat San Lojin hendak menghindar. Memangnya Swat San Lojin sudah mengetahui bahwa ketiga pukulan Hou Kisem Kou Chiao itu bukan olah-olah perbawanya, maka dia pun tak mau meremahkan. Tapi ketika dia melejit ke belakang si anak muda, serambut pun dia tak mengira kalau anak itu bakal melepaskan Beng Kun Han San Ho tanpa berputar tubuh. Benar selama bertempur itu dia sudah siapkan hawa konggi untuk melindungi tubuh, namun tak urung dia tersambar juga oleh tamparan tinju yang tiba-tiba itu. Boom, telak sekali pukulan itu mengenai tubuhnya. Swat San Lojin adalah tokoh paling atas dalam dunia persilatan, tetapi Beng Kun Han San Ho pun merupakan pukulan tinju yang mahasakti. Swat San Lojin tersurut sampai tiga tindak, tapi dalam pada itu tubuh tokoh itu pun memberikan reaksi yang cukup hebatnya. Beng Kun Han San Ho seperti terbentur dengan reaksi tenaga yang membalik keras. Cheng Ih terhuyung-huyung sampai lima langkah ke muka, baru dapat berdiri jejak lagi. Kesudahan itu telah memberi gambaran yang jelas. Kedua pihak saling bertukar pandangan dengan terkejut. Swat San Lojin tertawa gelak-gelak, serunya, buyung, gerakan kun dan cilang yang kau lancarkan itu cukup dasyat tenaganya, tapi masih belum cukup kecepatannya. Lihatlah aku merangsangmu lagi. Cheng Ih hanya menampak sesosok bayangan putih menyerangnya, cepat dia pun memberikan reaksi. Mendahului lawan datang, segera dia gerakan tangan kiri untuk meninju dan tangan kanan untuk memukul. Wut, angin menduru menghantam tempat kosong. Astaga, kemana gerangan lenyapnya orang tua aneh itu? Cheng Ih kertak gigi. Tanpa peduli di mana sebenarnya lawan berada lagi, dia tetap menghujani tinju dan pukulan. Selingkar satu tombak di sekelilingnya bagaikan terpagar dengan dinding tinju dan pukulan. Biar lawan lihai dalam ilmu ginkang, tetapi tak nanti dapat mendekati dirinya. Demikian Cheng Ih menetapkan siasat. Memang orang tua dari gunung salju itu hendak menguji sampai di mana kepandayan anak muda itu. Dalam pada berlincahan itu, kecuali menerobos ke dalam hujan tinju dan pukulan, masih dia sempat untuk memberi gaplokan ke pipi atau menjewer telinga anak muda itu. Sudah tentu hawa amarah Cheng Ih makin berkobar. Dengan kaki baget terpancang di tanah, dia menyerang dengan kalapnya. Masakan aku tak dapat memukulmu, pikir Cheng Ih. Tapi sekonyong-konyong ada sebuah suara bagai nyamut mengi yang ditelinganya, ihji, ilmu sakti berpokok pada ketenangan. Nafsu meluap, pikiran tak dapat jernih dan pandangan mata pun akan kabur. Lekas padamkan nafsu, kembali kepada ketenangan. Jangan menurunkan martabat hukisem kout chiao. Itulah suara yang dihembuskan dengan luwekang coan sengjip bi. Cheng Ih tahu kalau setuhnya lah yang melakukan untuk menjelaskan. memberi petunjuk padanya. Dia pun tersadar, berkelahi secara kalap begitu, bakal menghabiskan tenaga. Buru-buru dia tenangkan hati, jernihkan pikiran serta melancarkan pukulan secara teratur. Melihat si anak muda merubah kera berkelahinya dari menyerang menjadi bertahan, sejenak swat San Lojin menjadi heran, namun segera dia tertawa keras, serunya, buyung, rupanya supehmu mengadu biru. Apakah kau kira dengan perubahan caramu berkelahi ini, aku tak dapat memerasimu? Mulut berkata, tangan sudah bergerak. Dua buah jari telunjuk dan jari tengah swat San Lojin sudah lantas menutup yang kenghiat di bahu cengih. Di tengah jalan, sekonyong-konyong gerakannya berubah. Tangan kiri menutup dada orang di bagian jalan darah Suan Ki, Hoa Kei dan Tam Tiong, tangan kanan menampar sekerasnya ke arah pusar orang, yakni juga pada tiga buah jalan darah Kuan Goan, Kahai Hei dan Tantian. Gerakannya amat cepat, perubahannya pun amat luar biasa. Tubuh bagian muka dari anak muda itu diancam dengan bayangan jari-jari. Kalau musuh kurang tenang, pasti akan gugup. Karena pada hakikatnya, ancaman dasyat dari swat San Lojin itu. Hanyalah serangan kosong belaka. Maksudnya tak lain untuk memancing agar si anak muda itu lepaskan siasatnya bertahan diri. Namun serangan itu pun dapat berisi juga. Hal itu tergantung bagaimana reaksi lawan. Dan kalau sampai kena tertutup, tak ampun lagi Ceng Ih pasti akan roboh. Ternyata Ceng Ih membuktikan bahwa dirinya tak kecewa menjadi ahli waris angkatan kelima dari Panji Sakti. Untuk rangsangan swat San Lojin itu, lebih dahulu dia tutup semua jalan darah pada tubuh bagian muka, kemudian tangannya kiri bergerak untuk meninju kedatangan lawan. Waktu swat San Lojin tertawa sembari menghindar Ceng Ih pun cepat menarik pulang tinju untuk selekasnya diganti dengan pukulan kecunasimi. Malah untuk memperhebat perbawanya, dia sudah gunakan sepasang tangan mendorong ke muka. Tenaga dorongan itu mengandung kekuatan yang dapat merobohkan gunung dasyatnya. Bahwa ternyata si anak muda dapat menggunakan lubang kesempatan menyerang secara tiba-tiba itu, telah membuat swat San Lojin kebuakan juga. Karena tak menduga sama sekali, dia sudah tak keburu berkelit. Lojin itu memperhitungkan, kalau menggunakan lewekang konggi untuk bertahan, dia tentu bakal mengalami nasib seperti tadi, yakni tersurut ke belakang. Ah, tidak, lebih baik diagunakan ilmu simpanannya yakni pukulan Tianhut Chiang saja. Dengan gaya seperti dalam jurus Tong Chu Pei Hut Im atau Anak Menyembah Dewi Koan Im, begitu sepasang tangan dirangkapkan ke muka dada, terus ditebarkan ke muka. Serangkum hawa dingin segera membentur angin pukulan kecunasimi. Boom, kembali terdengar letusan yang hebat. Salju abadi yang berpuluh tahun remenutup puncak gunung situ sama berguguran turun ke bawah karena tergetar oleh kedua pukulan sakti itu. Boom, boom, suaranya berkumandang dasyat sekali. Di tempat terjadi benturan itu, menjadi amblong seluas satu tombak, bumi bagai tergoncang seperti ada gempa bumi. Dan bagaimana dengan keadaan kedua orang itu sendiri? Suat San Lo Jin itu tokoh nomor satu dalam dunia persilatan ternyata tersurut sampai tujuh langkah, sedang waktu mendengar ke muka didapatinya Cheng I hanya terdampar ke belakang sampai empat tindak. Di sana pemuda itu sudah tegak berdiri memandang kepadanya. Suat San Lo Jin membuat penilaian. Kalau dianggap bahwa Tian Hu Chiang itu memang kalah perbawanya dengan kecunasimi, memang dapat diterima. Tapi kalau dikatakan bahwa dia, Suat San Lo Jin, yang sudah sempumah dalam peyakinan luwekang itu, masih kalah dengan huwekang si anak muda, itu terang tak mungkin. Jadi bukan kalah luwekang, melainkan kalah hebat dalam nilai ilmu pukulan. 15. Pelarian kedua. Tidak kira buyung, kau masih punya modal ilmu yang aneh-aneh, ya? Mari, mari, kau sambuti lagi pukulanku ini seru Suat San Lo Jin sambil tertawa. Dengan masih bergaya seperti dalam gerak Tong Chu Pei Koan Im, begitu sepasang tangan dirangkap, kembali Lo Jin itu melancarkan luwekang dingin menyerang Cheng I. Bahwa adanya Cheng I sampai gunakan dua buah tangan mendorong ke muka tadi, adalah karena dia merasa tenaganya. Masih belum sempurna. Jadi maksudnya dia ingin menambah kekuatan pukulan kecuna sini itu. Sedikitpun dia tak mengira, bahwa ulat salju yang dimakannya itu mempunyai khasiat sedemikian besarnya. Kekurangan tenaganya itu telah dipenuhkan dengan khasiat ulat mujijat itu. Betapapun saktinya Suat San Lo Jin, namun dia tetap tak kuat menahan kedasyatan ketiga hukisem Kou Chiao yang diciptakan dalam waktu berpuluh tahun oleh mendiang Hua Hi Hai Hu itu. Buktinya, Suat San Lo Jin menjadi terhuyung mundur sampai tujuh tindak baru dapat berdiri jejak. Bahwa orang tua dari Gunung Salju itu masih ingin mencobanya lagi dan menyerangnya dengan gaya serupa tadi, Cheng Ih sudah bersiap. Sekonyong-konyong lengan diputar balik dalam setengah lingkaran. Itchiting Tian Gun, dilancarkan dengan sepenuh tenaga. Itchiting Tian Gun atau sebuah jari menyusun dunia, adalah jurus yang terlihai dalam ketiga hukisem Kou Chiao itu. Bahwa dalam keadaan sekarang, sesudah makan ulat salju, Cheng Ih gunakan seluruh tenaganya untuk melancarkan Itchiting Tian Gun itu, dapatlah diperkirakan betapa kedasyatannya. Oleh karena bertahun-tahun galang gulung dengan Hua Hi Hai Hu, jadi Suat San Lo Jim pun cukup mengetahui betapa saktinya ketiga Sam Kou Chiao ciptaan seng sahabat karib itu. Tapi oleh karena belum pernah bertanding, dia tak mengetahui bahwa Itchiting Tian Gun itu mempunyai daya guna yang luar biasa yakni dapat memunahkan tenaga pukulan serta menobros angin pukulan lawan. Itchiting Tian Gun yang dilepas Cheng Ih itu, masuk menyelundup ke dalam samberan Tian Hu Chiang, terus menghantam ke muka Suat San Lo Jim. Suatu hal yang tak disangkanya sama sekali. Tian Hu Chiang sudah terlanjur dilontarkan, untuk menariknya kembali terang tiada keburu lagi. Peletak-peletek, demikian kedengaran suara pecah dan terkejutlah ketiga orang, Tian Lem Ting Siu, Wan Ji dan Peng Ji, yang berdiri di pinggir gelanggang itu. Dua sosok bayangan segera melesat dengan pesatnya ke dalam gelanggang. Ih Ji, jangan kurang ajar, lekas haturkan maaf. Kalau sampai terlanjur, masakan kau dapat bernyawa bentak Tian Lem Ting Siu dengan bengis. Bayangan satunya yang bukan lain ialah Wan Ji, sebaliknya segera unjukkan jempolnya memuji, engkau ih hebat benar kau. Ayah sendiri belum mampu menjatuhkan Suat San Lo Jim, Pan Ji Sakti akan bertakhta dalam keagungannya lagi. Wan Ji, jangan lancang mulut. Kalian lekas ikut aku kemaritian Lamping Siu mementak putrinya. Kalau Cheng Ih seperti anak kambing segera mengikuti Seng Su Peh, adalah Wan Ji masih penasaran, serunya, yah, kau ini bagaimana? Wajah Suat San Lo Jim yang pucat, memancar warna merah, serunya dengan lapang hati, bagus, pandanganmu ternyata tepat. Buyung itu ternyata masih mendengar kata, kalau dia tak buru-buru menarik pukulannya, masakan jiwaku ini masih ada. Habis itu diakebutkan jubah bagian bawah, ternyata ujung kiri dari jubah bawah itu telah rompal sepanjang 20-an centi. Kalau robekan itu terjadi di atas tubuh, tak ampun lagi Suat San Lo Jim tentu sudah bakal menjadi almarhum. Wajah Peng Ji berobah-obah, sebentar merah sebentar pucat. Setelah menghela nafas panjang, sikapnya menjadi tenang kembali. Mengikuti Seng Su Peh kehadapan Suat San Lo Jim. Cheng Ih segerai menjura memberi hormat, Lo Chiampo telah berlaku murah. Wan PWE berlaku kurang adat hingga membuat Lo Chiampo terkejut. Tak kecewa Suat San Lo Jim diagungkan sebagai tokoh nomor satu. Dengan lapang dada, dia mendungak tertawa keras. Kemudian berserulah dia kepada Tian Lamping Siu. Hebat, hebat. Dahulu aku pernah menerima pukulan Sam Chiao Sin Kang, tapi tak kukira kalau dia sedemikian hebatnya. Tenaga buyung itu memang dasyat. Tian Lamping Siu ganda tertawa, kemudian berkata kepada Cheng Ih, ilmu Sam Kou Chiao pelindung Panji Sakti, memang hebat tiada taranya. Tetapi ilmu Gin Kang dan ilmu pelindung diri dari Suat San Lo Jim, juga tiada bandingannya di dunia. Tadi Lo Jim memang tak mau melukaimu sungguh-sungguh, kalau beliau mau, tentu semudah orang membalikan telapak tangan. Cheng Ih membungkukan badan selaku menerima nasihat itu. Kembali dia mengaturkan maaf kepada Suat San Lo Jim. Cheng Ih mengaturkan terima kasih atas budi kebaikan Lo Chiampo. Suat San Lo Jim ulurkan tangan kanan untuk mengangkat bangun Cheng Ih, sedang tangan kiri menarik putrinya. Sebentar memandang kesebelah kanan, sebentar menatap kesebelah kiri. Janggutnya bergerak-gerak mengiring gelak tertawa, Cheng Ih, Aku si orang tua hendak bertanya padamu. Bagaimana pandanganmu terhadap darah ini? Selebar wajah Peng Ji memerah jambu. Tau ia kemana jatuhnya pertanyaan Seng Ayah itu. Tapi karena tangannya dicekal Seng Ayah, ia tak kuasa merontah lepas. Dia hanya menundukan kepala kemalu-maluan. Sebaliknya Cheng Ih sendiri pun terlongong-longong mendengar ucapan orang tua itu. Tapi pada lain kilas, segera dia mengerti juga. Wajahnya merah seperti kepiting direbus. Setelah dia menjublek sampai sekian saat, barulah dia dapat membuka mulut dan berkata dengan terputus-putus, Iya, iya. Iya amat, baik. Suat San Lo Jim memandang kepada Tian Leng Ping Siu. Dia menghela nafas, ujarnya, Peng Ji kumanjakan sampai rusak, maka perangainya eilman dan angkuh. Bertahun-tahun ini ia selalu kesepian tak gembira. Tapi anehnya, begitu melihat Cheng Ih, ia tampak bersemangat. Mengusir Boang San Chu, menolong supehnya dibawa ke Suat San, dan mendesak Lohu supaya memberi kedua ulat mustika padanya. Kesemuanya ini adalah kemauannya, sama sekali tiada hubungannya dengan Lohu. Berhenti sejenak, dia sapukan Matu ke arah sekalian orang. Kemudian melanjutkan pula, penasarankah? Haramkah? Jodohkah atau cinta murnikah? Lohu tak mengetahui. Cheng Ih, apakah tamu? Didesak dengan pertanyaan semacam itu, Cheng Ih merasa serba sulit. Tidak mengatakan kandungan hatinya, berarti mengelabui orang. Namun mengatakannya, dikhawatirkan ayah dan puterinya itu akan salah paham. Turut suara hati kecilnya, baik Peng Ji maupun Tan Hi Kong Chu, dua-duanya pernah melepaskan budi besar kepadanya. Ada sebuah kiasan, ikan dan kaki beruang, adalah dua macam masakan yang sama nilainya, artinya, dua macam benda atau hal, yang berat untuk dipilih karena sama berharganya. Peng Ji dan Tan Hi, berat untuk menjatuhkan pilihan. Inilah yang menyebabkan Cheng Ih hakuk-hakuk seperti orang kesulak tulang. Beberapa kali mulut hendak mengatakan, namun selalu batal. Peng Ji inelirik dan tahu bagaimana perasaan hati Cheng Ih. Namun sebagai anak gadis, ia terpanjang oleh rasa malu dan susila. Tapi sebagai gadis yang lincah mulut, ia tetap tak keputusan akal. Serunya dengan kemalu-maluan, Yah, karena persoalan Tan Hi Kong Chu, dia masih benci padaku. Cheng Ih terkesiap. Kuhatir kalau sampai membuat Suat San Lo Jin marah, buru-buru dia menanggapi, kepada ku Tan Hi telah memberi empat macam kebaikan, menolong jiwa, memberi mantel, kuda Se Chu Hoa dan mengundurkan musuh. Saat ini ia berada dalam sarang harimau, maka bagaimana aku dapat tenang pikiran? Nona Peng pun melepas bu di sebesar gunung kepadaku. Bagaimana keraku dapat mengatasi kedua hal itu? Mohon Lo Chiampo suka memahami kedudukanku. Kini barulah Suat San Lo Jin mengerti duduk persoalannya. Diam-diam dia menaruh simpati kepada pemuda yang jujur itu. Sekilas merenung, wajahnya berseri, mulut tertawa. Tapi baru, dia hendak membuka suara, Peng Ji sudah mendahului. Karena aku yang menyerahkan Tan Hi Kong Chu kepada Cet. Cincu, maka seharusnya akulah yang menolongnya juga. Yah, kali ini kau harus memberi izin padaku. Ceng Ih Girang, serunya, jika adik pengsudim mencapokan diri, Ceng Ih pun sedia untuk memasuki sarang harimau. Bagaimana kalau kita berdua berangkat bersama? Wajah Suat San Lo Jin mengerut tajam, ujarnya, karena hati kalian sudah ketemu, lantas mau menyingkirkan kita orang-orang tua ini, ya? Ceng Ih, ingatlah. Lohu hanya mempunyai seorang anak gadis yang menjadi buah hidukku. Sejak kini akanku serahkan ke dalam penjagaanmu. Ceng Ih tersipu-sipu mengiakan. Dalam pada itu Tian Lem Ting Siu segera memberi pesan padanya, Ih Ji, Boang San Cu adalah anak keturunan Hoa Hi Hai Hu. Dimana dapat memberi maaf, berilah kelonggaran seluas-luasnya, jangan terlalu turuti panasnya hati. Asal kewibawaan Panji Sakti terjamin, harapanku si orang tua ini sudah tercapailah. Maka tertawalah Swatsan Lojin, serunya, ilmu pelindung Panji Sakti dan ilmu dari Swatsan sama-sama membagi keunggulan dan kelemahan. Bersatu teguh, bercerai runtuh. Biarkan mereka kaum muda pergi, kita orang tua yang sudah tak berapa lama hidupnya ini, juga harus menikmati sisa-sisa kehidupan yang berbahagia. Kita berdua sama-sama sudah menunaikan tugas, ayo kita kembali ke dalam rumah untuk menikmati, arak buatan gunung Swatsans ini. Habis berkata itu, Swatsan Lojin berpaling. Demi tampak Wanji termangu-mangu, segera dia menegurnya, Wanji, marilah. Besok pagi ayah tentu mengajarimu ilmu kepandayan cabang Swatsan, tanggung kau pasti akan lebih lihai dari mereka berdua. Ayuhlah. Kabut kekecewaan yang menabur di wajah Wanji segera berganti dengan seri kegirangan. Buru-buru ia mengikut Swatsan Lojin pulang ke kandang. Setelah cukup beristirahat beberapa hari, kuda Seichuhoa menjadi segar kembali. Walaupun dinaiki oleh dua orang muda-mudi, namun kuda itu dengan lenggangnya dapat mencongklang turun dari gunung Swatsan. Selanjutnya dalam perjalanan, kuda itu hanya mengasuh sebentar saja. Tiga hari yang lalu, mereka berdua juga melintasi jalanan semula. Hanya saja pada waktu itu, ia, Pengji, masih main sembunyi di balik semak-semak. Ya, hanya berselang tiga hari saja, kini ia sudah bonceng di belakang pemuda yang sudah mencuri hatinya itu. Kalau saja Seichuhoa itu mengerti, dia tentu akan kepingin sekali melihat asik masuknya kedua penumpangnya itu. Pada hari keempat, mereka sudah tiba di jalan besar kota Tongkuan. Kini mereka dapat menempuh perjalanan dengan pesat. Tetapi sedikit pun ceng ih tentu tak mengira bahwa sembilan hari setelah dia tinggalkan kota Tai Guanhu, di atas gunung Xiaonggoo Tai San sudah terjadi keributan besar. Selagi orang tak bersiaga, diam-diam Tan He Kongcu sudah dapat melarikan diri. Memang benar apa yang diduga ceng ih itu. Mengingat ikatan kasih ayah dan anak, demi melihat puterinya dibawa pulang Cip Chin Chu, Boang San Cumara. Tan He disekap dalam kamar kuitat, keputaran atau ruangan untuk puteri, dijaga secara bergilir oleh Ceng Hui, Ciyang Hui, Ciyang Hui dan Kui Hui. Makanan diantar dengan teratur, supaya Tan He jangan kemana-mana. Penyerbuan Boang Keleng San ternyata gagal lagi, berkat kedatangan Swatsan Lojin dan putrinya. Tahu tak dapat mengalahkan tokoh sakti itu, Boang tak berani mengeluruk ke Swatsan. Dia ambil putusan untuk menyekap diri di markasnya selama satu tahun karena hendak meyakinkan ilmu sakti tokliong Ciyang atau pukulan naga berbisa. Dengan ilmu sakti itu, dia yakin tentu akan dapat merebut kembali panji sakti. Demikianlah keadaan Xiaonggou Taisan menjadi tenang sunyi. Tapi ketenangan itu, mendadak terganggu lagi. Tan He Kong Chu yang sudah menyerahkan hatinya pada Ceng Ih, sejenak pun tak dapat melepaskan ingatannya kepada pemuda itu. Selagi keempat Hui itu tak menduganya, dengan diam-diam berhasilah ia loncat keluar jendela. Dengan cerdiknya dapatlah dia melalui penjagaan keempat Cuncia dan kedua Sian Ong yang bertugas menjaga pintu markas. Sekali tancap gas, turunlah kini Seng Kijang dari gunung Xiaonggou Taisan dengan bebasnya. Oleh karena sudah pernah lolos, jadi kini ia mempunyai pengalaman. Anak buah ayahnya pasti akan mengejar, dari itu ia tak mau mengambil jalan besar. Tujuannya ialah ke arah barat ke gunung Swatsan. Dengan mengambil jalan mengitari kota Taigo Anhu, ia segera menyaruh jadi pria. Kemudian setelah membeli seekor kuda, ia mencongklang pesat ke arah barat. Mendapat laporan puterinya lolos lagi, boang marah bukan kepalang. Keempat selirnya itu, termasuk Xiang Hui yang paling disayangi, didamperatnya habis-habisan. Cepat dia perintahkan dua rombongan orang untuk mengejar. Rombongan pertama dikepalai oleh keempat Cuncia dan rombongan kedua oleh Cip Cinchu. Begitulah sebelas orang. Jago lihai, dengan naik kuda susul menyusul mengejar ke arah barat. Tapi begitu berkumpul di Taigo Anhu, mereka tak dapat melihat bayangan Tan Hi Kong Chu. Mereka coba mencari kabar di rumah makan yang terkenal di kota situ, namun sia-sia juga. Kalau sampai pulang dengan hampa tangan, mereka tentu akan dicerca Seng Pemimpin. Begitu setelah berunding, akhirnya keempat imam dan ketujuh paderi itu mengambil putusan untuk menuju ke kota Tongkuan. Kota itu amat ramai, masa kan Tan Hi dapat meloloskan diri dari pandangan orang banyak. Nah, disitulah mereka tentu bakal mendapat berita. Tapi rencana kawanan pengejarnya itu sudah diperhitungkan Tan Hi Kong Chu. Ia tetap mengambil jalan yang sepi. Setelah mengitari gunung Luliang San dan melintasi kota Han Seng, dapatlah dia melalui kota Tongkuan itu. Maka ketika kawanan pengejarnya itu sudah melewati kota Hongyang, ia pun baru tiba di jalan kota itu. Kala itu matahari sudah tiba di balik gunung. Walaupun di jalanan sudah agak sepi dengan orang, namun ia tetap tak mau mengambil jalan besar. Tetap ia menyusur jalanan kecil di pinggiran kota. Tiba di daerah pegunungan, tak tersangka-sangka telah terjadi suatu peristiwa aneh. Bahwa setelah lolos dari si Onggo Taisan, Tan Hi Kong Chu ibarat seekor burung yang lepas dari sangkarnya. Segala bayang-bayang ketakutan dan keletihan tak dihiraukan lagi, pikirannya bulat sudah akan menempuh perjalanan yang bagaimana sukarnya juga. Dan memang kenyataan, jalanan kecil yang dilaluinya itu menurun naik. Tak terasa rembulan sudah memancarkan cahajanya. Bayang-bayang pepohonan yang tertiup angin malam itu, menyerupai hantu-hantu yang mulai muncul berkeliaran. Suasana sunyi menyeramkan. Diam-diam Tan Hi menyesal mengapa tadi ia tak singgah saja di dalam kota untuk bermalam. Berjalan di malam hari pada jalanan gunung yang penuh dengan tebing dan jurang yang curam itu, memang bukan kepalang sukarnya. Apalagi kuda tunggangannya titik itu bukan kuda istimewa macam Sei Chu Hoa. Diam-diam ia teringat akan kudanya yang sakti itu. Kalau sekarang ia naik Sei Chu Hoa tentu tadi-tadi sudah tiba di dataran. Akhirnya tibalah ia di sebuah tempat yang terdapat beberapa tumbuhan rumput dan payau, tebat kecil. Terpaksa ia berhenti untuk memberi kesempatan Seng kuda minum dan beristirahat dulu. Pikirannya kembali melayang kepada kudanya Sei Chu Hoa. Dan karena mengingat Sei Chu Hoa, dengan spontan, serentak, terbayanglah wajah Ceng Ih. Tiba-tiba di luar kemauannya, meluncurlah kata-kata dari mulutnya, Engkoh Ih, ah, engkoh Ih. Dimanakah kau sekarang ini? Seruan itu berkumandang jauh menembus kesunyian malam. Tiba-tiba terdengarlah bunyi kelinting bergema. Tan Hi Kong Chu tersentak bangun dari lamunannya. Kelinting, ya, kelinting yang biasanya dipakai oleh Sei Chu Hoa, mengapa terdengar pada saat itu? Memang kelinting itu berasal dari kuda Sei Chu Hoa. Pada malam itu, Ceng Ih pun terlanjur tak menginap di dalam kota. Dia pun tersasar menyusur jalanan gunung. Untuk menahan goncangan kuda, Peng Ji memegang rat-rat pinggang Ceng Ih, kepalanya disandarkan ke punggung anak muda itu. Begitulah dengan mesra romantis, mereka menempuh perjalanan di tengah malam buta. Karena kepala menyandar ke punggung, Peng Ji serasa mendengar detak jantung Ceng Ih yang mendebur-debur itu. Suatu perasaan aneh yang belum pernah dirasakan, terjadi dalam hati darah itu. Jantungnya pun ikut berdebar-debar. Ketika angin malam berhembus ke mukanya, barulah Peng Ji tersadar dari lamunannya itu. Diam-diam ia malu pada diri sendiri. Jalanan makin naik turun amat sukarnya, sementara rembulan pun masih malu-malu bersembunyi di balik awan. Akhirnya ia berseru, memburu perjalanan bukan begini caranya. Di jalan datar tak mau berhenti, di tebing jurang tetap tak mau beristirahat juga. Akan menuju ke manakah kita malam ini. Walaupun sebenarnya dirinya juga lelah, namun Ceng Ih menghiburnya, adik Peng, jangan khawatirlah. Nanti setelah tiba di jalanan besar, kita beristirahat. Agar kau tak keliwat letih, kita nanti berhenti di kota Hempengkoan. Menolong orang adalah serupa dengan menolong kebakaran. Adik Peng, sabarlah beberapa menit lagi. Kuda mencongklang dengan pesatnya lagi. Pengji cukup memaklumi isi hati Ceng Ih. Ia biarkan saja bagaimana anak muda itu hendak bertindak. Tiba-tiba dalam keremangan malam itu, mata Pengji yang tajam dapat melihat ada seseorang duduk di tepi payau, sedang di dekatnya ada seekor kuda tengah makan rumput. Heran mengapa di tengah malam sekelam itu, ada orang menunggu ikan dalam payau. Demikian pikir Pengji, lalu mencubit punggung Ceng Ih, katanya, engkau Ih, jangan. Jangan orang itu tak waras pikirannya. Masa pada malam buta begini, dia duduk di tepi payau, cari apa saja dia itu. Ceng Ih tertawa menyahut, dalam kalangan hitam, penjahat, memang bukan mustahil terjadi hal-hal yang aneh. Sejak tadi aku pun sudah melihatnya. Itulah yang dinamakan ada rejeki tapi tak dapat menikmati, ha, ha, sungguh menggelikan. Kumandang ucapannya masih terdengar, namun orangnya sudah pergi jauh. Betapa pesat lari kuda se-chuhoa itu, dapat dibayangkan. Pada saat Ceng Ih bercakap-cakap dengan Pengji, Tan Hi Kong Cu pun mendengar kemuka mengawasi. Walaupun tak jelas akan penunggangnya, namun ia mendengar jelas apa yang dipercakapkan itu. Dalam kalangan hitam, memang bukan mustahil terjadi hal-hal yang aneh. Ada rejeki tak dapat menikmati hem. Demikian tak terasa Tan Hi mengulang ucapan Ceng Ih itu. Pada lain kilas, ia terkesiap. Ujarnya, Ai, nada suara itu, tak asing lagi bagiku, tapi di mana pernah ku dengarnya? Bukankah gadis baju putih yang membon Ceng itu menyebut Tengkoh Ih? Hai, dia kan Ceng Ih, ya, Ceng Ih, Ceng Ih. Tan Hi merasa menyesal mengapa tak tadi-tadi terbuka pikirannya. Kini mereka sudah jauh, untuk memanggilnya terang sudah tak mungkin. Tapi segera ia teringat akan pembicaraan mereka tadi. Bukankah tadi mereka mengatakan hendak berhenti di kota Himpeng? Benar, kalau aku segera ke sana kita tentu bakal berjumpa. Gadis berpakaian putih itu terang adalah puteri. Suat San Lojin. Aku pemah bertemu sekali di gunung lengsan tempoh hari. Selekas masak berpikir, secepat itu ia lantas menyeret kudanya. Tapi baru Ceng kaki hendak melangkah naik, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara bentak keras. Budak, mau lari kemana kau? Tan Hi terkejut mendengar bentakan itu, tapi lebih besar lagi terkejutnya demi ia berpaling ke belakang empat orang tua yang berwajah hijau, merah, putih dan kuning, menghadang di belakangnya. Perayawakan keempat orang tua itu pun berbeda-beda, kurus, gelmuk, tinggi dan pendek. Tapi yang aneh, ketika tertawa mengekeh, nada suara mereka ternyata sama kedengarannya. Dalam keadaan terkepung di tempat yang terpencil semacam itu, Tan Hi coba tenangkan diri untuk menanti apa yang bakal terjadi. Sambil mengurut janggut, si orang tua bermuka merah kedengaran berkata kepada si tua muka hijau yang kurus kering itu, Lotoa, tak sia-sia perjalanan malam ini. Si tua muka putih yang bertubuh gemuk segera berkata kepada Tan Hi, Kalau kau menyerahkan panji sakti itu, kami berempatai Tian Ong, tentu takkan membuat susah padamu. Kalau mau melarikan diri, jangan harap. Camkanlah baik-baik dalam hatimu. Mengetahui kedatangan keempat orang itu karena akan merampas panji sakti. Tan Hi terkejut sekali. Kalau melawan, terang kalah. Akhirnya ia mendapat akal.